Memperingati Dies Natalis ke-44 SMP Muhammadiyah 7 Mutu Sempu menggelar aneka kegiatan yang dipusatkan di sekolah yang beralamat di Jalan Kalisetail 205, Desa Sempu, Kecamatan Sempu, Banyuwangi tersebut. Kegiatan yang dilaksanakan pada Sabtu 12 Februari 2022 itu antara lain lomba baca puisi, kaligrafi, azan, pidato, menyanyi, dan lomba tartil Al-Quran untuk siswa sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah. Sedangkan pada puncak Dies Natalis yang digelar minggu tanggal 13 Februari 2022, SMP Mutu Sempu mengadakan lomba mipah tingkat SDMI dan launching kegiatan ekstrakulikuler, teknik, dan bisnis sepeda motor dan robotik. Untuk kedua ekstrakulikuler tersebut, SMP Mutu bekerja sama dengan SMK Muhammadiyah 2 Genteng. Kepala SMP Mutu Sempu Muhammadiyah Firman MPDI menyebutkan, peringatan Dies Natalis tahun ini berbeda dipanding tahun sebelumnya. Kali ini acara digelar selama dua hari. Hal ini sesuai dengan petunjuk dari Satkes COVID-19 Kecamatan Sempu. Menurut Firman, dalam kegiatan Dies Natalis tersebut, pihaknya sengaja mengelar lomba yang diperuntukkan bagi siswa SD dan MI. Hal ini untuk menampung dan mengembangkan potensi yang dimiliki para siswa. Saya Muhammad Firman dari Kepala SMP Muhammadiyah 7 Genteng. Alhamdulillah tahun ini perlaksanaan Dies Natalis yang ke-44 di SMP Mutu kita rangkai berbagai macam kegiatan. Yang pertama dilaksanakan launching kerjasama TPSM, teknik bisnis sepeda motor dan robotika dengan SMK Muhammadiyah 2 Genteng. Dengan tujuan anak-anak atau siswa-siswi dari SMP Muhammadiyah 7 Sempu ini sudah mulai menguasai teknologi. Sehingga nanti ke depan harapan SMP Mutu yang ada di Sempu, walaupun sekolah yang ada di pedesaan, sehingga SMP ini sudah punya rasa SMK. Dan di samping itu juga ada kegiatan-kegiatan lain, di samping ada launching TPSM dan robotika. SMP Mutu melaksanakan berbagai macam lomba. Ada lomba mipa, lomba adam, lomba bidato, kaligrafi, lomba menyanyi. Ini yang disuduhkan kepada anak-anak SD dan MI. Saya tahu bahwa anak-anak SD dan MI banyak memiliki potensi-potensi, sehingga di SMP Mutu potensi-potensi yang dimiliki akan diwadai, akan ditampung, dan dikembangkan. Sehingga ke depan anak-anak SD dan MI potensi-potensi itu semua bisa tersalurkan. Dan juga terkait dengan pelaksanaan di Senatalis yang ke-44 beda dengan tahun yang kemarin. Kalau tahun kemarin dilaksanakan hanya satu hari, tahun ini kita laksanakan dua hari sesuai dengan petunjuk dari gugus COVID kecamatan Sempuh. Karena kemarin pendakpar yang ada di SMP Mutu kurang lebih 600 peserta. Sehingga kami bagi dua, hari Sabtu dan hari Minggu. Yang insya Allah ini hari Minggu, yang terakhir kita pusatkan untuk kegiatan MIPA. Ini mudah-mudahan apa yang disuduhkan ke anak-anak SD dan MI dalam rangka Disnatalis yang ke-44. Ini bisa bermanfaat kepada anak-anak SD dan MI. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kerjasama dari Bapak Ibu Guru SD dan MI yang telah mengirimkan duta-duta untuk mengikuti kegiatan di SMP Mutu. Sementara itu, Kepala SMK Muhammadiyah Genteng Tamis Rosidi berharap kegiatan ekstrapurikuler teknik dan bisnis sepeda motor dan robotik yang bekerjasama dengan sekolahnya bisa memberikan pengalaman sejak dini kepada siswa SMP Mutu. Kegiatan ekstrapurikuler ini bertujuan untuk mengenalkan teknologi yang ada pada sepeda motor, bagaimana menjual sepeda motor dan mengenalkan dasar-dasar robotika sekaligus elektroniknya. Saya, Tamis Rosidi, selaku Kepala SMK Muhammadiyah II Genteng, mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang telah dijalin dengan SMP Muhammadiyah VII Sempu dengan harapan bahwa kegiatan ekstrapurikuler teknik dan bisnis sepeda motor dan ekstrapurikuler robotika akan memberikan sosialisasi dan pengalaman sejak dini kepada anak-anak Indonesia, khususnya di SMP Muhammadiyah VII Sempu dengan harapan anak-anak ini senang kemudian memiliki keinginan untuk mengembangkan teknologi agar sumber daya manusia Indonesia tentunya menjadi lebih baik. Dan kegiatan ini merupakan kegiatan ekstrapurikuler sehingga anak-anak akan diberikan tambahan kegiatan selain yang bersifat seni dan olahraga di luar jam pelajaran untuk mengenal bagaimana teknologi yang ada di sepeda motor, bagaimana cara penjualan dan market sepeda motor, serta mengenal dasar-dasar robotika dan elektronika yang ini akan membuat anak-anak ini menjadi lebih kesenang dalam pembelajaran, lebih menguasai teknologi, dan harapannya sekali lagi untuk meningkatkan sumber daya manusia Indonesia agar dapat menguasai teknologi yang baik. Karena siapa yang menguasai teknologi, dia akan menguasai dunia. Terima kasih.